Para relawan Cechnya pro-Kiev bersiap di garis depan Ukraina untuk kalahkan Rusia. Mereka mengatakan bahwa mereka bernasib yang sama dengan Ukraina. Relawan-relawan pro-Ukraina tersebut mengatakan bahwa Rusia merupakan musuh yang sudah membunuh orang-orang Cechnya. Di sisi lain, pemimpin Cechnya Ramzan Karyrov yang pro-Rusia masih tetap turut mengawal operasi militer Rusia. Karyrov tidak gentar dengan mengatakan pasukannya tengah memerangi Nazi. Hal tersebut membuatnya menekankan kepada para tentaranya untuk tidak boleh mengambil liburan hingga operasi khusus selesai. Iwal relawan pro-Kiev, para pejabat Ukraina membenarkan bahwa ratusan sukarelawan dari batalion Cechnya bertempur bersama militer Ukraina. Namun, para relawan Cechnya pro-Ukraina tersebut diketahui bergabung dengan Ukraina tidak secara resmi dibawahi komando nasionalnya. Relawan pro-Kiev tersebut setia kepada Zokar Dudayev, marsikal udara Soviet yang menjadi pemimpin pertama Cechnya. Mendiang pemimpin Cechnya tersebutlah yang memimpin upaya kemerdekaan Cechnya dari Rusia. Zokar Dudayev lantas membentuk batalion Dudayev. Batalion tersebut merupakan musuh bebuyutan pasukan Cechnya yang mendukung Presiden Rusia Vladimir Putin. Pasukan pro-Rusia yang dipimpin langsung Presiden Cechnya Ramzan Karyrov juga bergabung dengan pasukan Rusia dalam pengepungan Mariupol dan titik nyala lainnya di timur dan selatan Ukraina.